Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena perdagangan rempah dunia tak mungkin terjadi jika tak melibatkan sungai-sungai untuk masuk ke pelabuhan dan pedalaman Dua tempat yang menjadi pusat perdagangan dan pemasok lada Sungai-sungai di Marabahan dan daerah lain di Kesultanan Banjar dan juga sungai yang menuju Laut Lepas berperan strategis Sampai hari ini kan Marabahan menjadi lintasan loh Kalau mereka mau keluar, ya terlepas dari mereka muara atau tidak Tapi saat itu kan memang bandar masih belum punya peran penting Makanya bandar di Marabahan dikenal lebih lama gitu Lebih lama Jadi katakanlah yang paling dekat untuk bisa memindahkan barang dagangan itu Marabahan dari hulu loh Sampai dengan menjelang pergerakan nasional Jadi ya tidak hanya dunia nasional Itu karena Marabahan itu banyak pedagang Orang-orang pintar Artinya yang sekolah gitu lah Kejayaan perdagangan lada juga membuat gaya hidup berubah Pada masa jaya itu muncul rumah-rumah Banjar dengan arsitektur yang khas Rempah juga menjadi bagian dari perubahan kuliner Banjar Kemampuan orang Banjar dalam pembuatan perahu untuk keperluan perdagangan rempah pun terjadi Di sini akulturasi terjadi Bandar lada yang kondang pada waktu itu Itu secara tidak sengaja itu ditemukan oleh para pedagang Tiongkok Yang mana pada waktu itu orang-orang Tiongkok ini kalah saing Tak mendapat jatah lada dari daerah barat Yaitu sekitar daerah Malaka, Aceh, Jambi, juga Patane Karena penyebab itu maka orang-orang Tiongkok tersebut Beralih atau mengalihkan sumber ladanya itu ke daerah timur Yaitu Makassar dan Maluku Untuk menuju daerah timur tersebut Orang-orang Tiongkok itu perlu tempat transit Nah tempat transit yang cocok untuk orang-orang Tiongkok berlabuh ke timur adalah Bandar Masih Nah oleh karena itu Halloween ini pernah mencatat bahwasannya Sekitar awal abad 17 orang-orang Tiongkok ini menjadi penduduk yang dominan di daerah Bandar Masih Mengenai Soto Banjar ya Ini sebenarnya pembahasannya cukup unik ya Karena sebenarnya Soto khususnya Soto ini muncul di daerah Kalau kita sebut lewat ya bekas daerah jalur rempah Yang mana kuliner ini dibawa oleh pedagang-pedagang Tionghoa Pedagang Tiongkok dari Kanton atau kita kenal dengan Kuangtong Nah Soto ini sangat-sangat Kanton sekali karena ciri khasnya ini adalah masakan Kanton yang berkuah gitu Kalau kita lihat di apa sih ensiklopi di makanan Tiongkok itu ya Ini sangat-sangat khas makanan Tiongkok berkuah gitu Nama makanannya itu adalah syaudu atau jauto Yang mana makanan ini terbuat dari kaldu jeruan Entah itu jeruan sapi atau babi gitu Tapi karena penduduk musantara khususnya Banjar Masin ya pada waktu itu yang termasuk jalur rempah juga Maka itu disesuaikan bukan kaldu babi tapi mungkin kaldu sapi atau mungkin kaldu ayam Nah lambat laut akhirnya muncul Soto Banjar Kemudian karena Banjar Masin adalah kota yang kosmopolit ya Ada pedagang Arab, pedagang India, Tionghoa dan pedagang Dayak mungkin di situ Akhirnya Soto ini mengalami perkembangan karena pengaruh kota kosmopolitan itu Nah kemudian muncul pengaruh India yaitu penggunaan susu ekaporasi Kita lihat mungkin pada Soto Queen gitu Kemudian penggunaan kayu manis ini mendapat pengaruh dari Arab Kemudian juga pengaruh Belanda kita lihat di Soto Banjar ada perkedal ya Itu asalnya dari Belanda, frikadel Kemudian penggunaan sayur-sayur seperti wortel dan daun seledri ini adalah pengaruh dari Belanda Artinya di sini tinggalan jalur rempah di bidang kuliner saya rasa ini ada pada Soto Banjar Ini juga berbanding lurus dengan kemampuan orang-orang Tionghoa menyesuaikan diri Dengan kebudayaan lokal Mereka mampu menyerap, menyesuaikan, memadukan dan menerapkan toleransi dengan membentuk kebudayaan baru Kebudayaan yang mengawinkan hampir semua hal Ini nampak pada mantra-mantra orang-orang Tionghoa dalam upacara tertentu Yang mengadopsi bahasa Banjar dan ucapan-ucapan yang biasa dipakai orang-orang Muslim Saya tuh dari bayi itu tinggal sama nenek saya Yang memang nenek saya tuh keturunan yang keberapa sudah di Banjarmasin tuh Jadi neneknya punya nenek, neneknya punya nenek mungkin saya juga gak tau gak bisa melacak Itu sudah lahir di Banjarmasin Ternyata budaya peranakan Tionghoa Banjar itu akulturasi tercampur Kita itu dari nenek moyang kita itu sudah dari dulunya tuh Sudah terjadi asimilasi disini Sudah akrab satu sama lain Sudah tidak membedakan segala sesuatu Salah satu budaya yang saya ingat sekali itu sembahyang bulan Itu ritualnya seperti ini Orang Chinese itu sembahyang bulan tuh jadi ada pia, kue pia disusun di pelataran rumah Disitu dipasang pia, kemudian ada manisan kanak dulu, manisan buah plem, buah delima, buah-buahan segar Ada meja lagi satu, itu ada sisir, ada bedak, ada minyak lambut, ada cermin Saya ingat Jadi sore itu kita disuruh mandi Mandi dengan mantra Mandi membaca mantra itu mantra Banjar Sudah mantra lalu kita pakai baju yang baru lah Sudah kan karena kita mau sembahyang Bersih lah bajunya bukan hanya, bukan harus baru tapi bersih Kalau bisa baru lebih baik Setelah itu kita sembahyang lah pakai hyo Hyo dupa itu sembahyang menghadap ke langit, menghadap ke bulan Menghadap ke bulan Setelah menghadap ke bulan Sembahyang selesai itu Ritual selanjutnya kita pindah nih ke meja sebelah Kita bebedak nih Dengan mantra lagi Pursinupur Kita bepupur gitu kan Kita supaya nangkaya bulan tarang gitu Mantranya ada bismillah Bismillahnya di tengah-tengahnya tuh Dalam hal akulturasi dan asimilasi Banjar masa kini sesungguhnya telah memberi contoh dan pelajaran berharga Kemampuan orang Banjar menyesuaikan diri dalam keadaan dan suasana apapun Misalnya telah nampak pada peran mereka sebagai pedagang perantara Dalam jalur perdagangan rempah dunia dan nusantara Selamat menikmati Dimensi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih